Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagas Wegani dan Menggetarkan disini Nah, udah lama banget nih kita ngebahas bahasa Pekalongan Iya, ini kalo gue ikat-ikat udah setahun lebih ya Terakhir kan tahun kemarin ya 2019 Desember Bahasa umum 2019 Desember Sekarang udah 2020 Tapi Januari Lepas aja tahun kemarin Nah kali ini kita bakal bahas apa lagi nih? Ini kali ini bahas pasti tentang homo Masih tentang homo, tapi segmentasinya masih homo ya? Iya, segmentasinya homo tapi beda kayak kemarin Kalo kemarin sangat tajam ya Homograf ya? Homograf Kalo sekarang kita lebih jenderal Ada homograf, ada umunin, dan lain-lain Homo-homo yang lain Berarti homo pada umumnya ya? Iya Tapi gak termasuk homoseksual kan? Gak termasuk homoseksual Kita belum berani sampai ke situ Jangan dong Kereport nanti Iya Kata yang pertama langsung aja ada apa? Yang pertama keju Keju Seperti yang kalian tau Keju itu adalah Makanan olah keju Makanan olah susu Makanan olah susu Misalnya dicambur pakai roti, daging Kemarin dimakan lah Bincaranya Jerry ya Kemarin ada video lucu bro Lihat gak? Yang mana tuh? Yang hotel di hotel Ada orang Orang Arab Telfon sama resepsionis Lalu di kamar ada Jerry nih Ada Jerry Maksudnya ada tikus Oh iya ada tikus Jadi kayak diplesetin gitu Untung resepsionisnya pernah nonton nomen Jerry Kalau dia gak tau kan Jerry siapa Jerry siapa? Orang nyusup ya gitu Tapi kemarahnya keju apa nih? Bukan ke tapi keju 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 tuh bahasa dialek kalongan Yang artinya tuh kayak Gimana sih kayak Takut ketinggian gak sih? Takut ketinggian Takut ketinggian Gimana sih? Teri tempat tinggi Kalau gak lagi jalan turun Terus kayak ada yang Di apa? Kayak ada waswa Gimana sih? Teriling ini ya? Teriling Geli 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 gitu Mak betundu Makanya disini susah nyari Pandangan kata bahasa manusia nya Sebenarnya takut ketinggian Maksudnya kayak Sama rasanya kalau kita lagi Naik roller coaster Nah itu keju Samanya itu keju Sensasi itunya Nah itu keju Terus kata yang kedua Cok Cok itu Cok Cok ya? Kalau di Pekalong itu Jawa Timur dulu ya? Jawa Timur dulu Cok Kalau Jawa Timur kan Cok Cok Atau di Jogja ya Masih ada pakaian 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 Itu kalau yang di Pekalongannya Artinya kadang Kadang Tapi baca nya bukan Cok Tapi co Tapi kata sama itu ya Cok itu ya? Iya Kalau co itu kata tambahan kan? Iya kata tambahan Seperti vok Gitu Vok Vok Asal nyebut aja Tapi enak aja gitu Terus yang berikutnya Ada Koya 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 Ini makanan lagi nih Makanan lagi Kayaknya kita bahasnya banyak makanan dari kemarin kemarin Jadi lapar Lagi-lagi makanan keju, Koya Kalau kemarin itu ada Iwa Iwa Jangan Jangan Koya Koya Makanan Kayak taburan itu Biasanya terbuat dari bawang putih goreng Sama kerupuk udang Biasanya itu Kalau Bubuk Koya itu Tapi kalau di Pekalongan Koya itu artinya kemaki Alias banyak gaya Banyak gaya Banyak tingkah Contohnya Kayak saya ini Misalnya apa ya? Jadi kalau di Deskripsikan Kayak gimana Orangnya Kayak Ya banyak gaya Misalnya naik motor Ngebut Pencicilan Terus kalau pakai Misalnya itu dari kelapa Misalnya kalau dari Pakai Apa sih? Misalnya pakai baju Yang aneh-aneh lah Pokoknya Ya yang aneh-aneh Yang pakai bajunya Aneh-aneh itu Koya banget Koya sebetulnya Koya Terus ada Langgar Langgar itu sebenarnya Kata Kalau di bahasa Indonesia Kan kata kerja ya? Kata kerja Langgar alias Tidak mematuhi aturan Tapi kalau di Pekalongan apa nih? Kata benda Apa tuh? Itu adalah Masjid yang kecil Musola Tapi lebih gede lagi Antara musola sama masjid ya? Antara musola sama masjid Walaupun kita nggak tahu Ukuran pasti musola Itu sebenarnya Tapi Bisa disebut Mau kemana? Bapak mau kemana? Kelanggar Sebenarnya kalau dari Dari ukuran Lebih dekat ke masjid Tapi dari fungsi Lebih dekat ke musola Badi nggak Nggak dipakai jumatan gitu Iya Kalau musola Tapi kadang Bedanya kalau musola itu kadang ada di Nempel di gedung Kalau langgar itu keluar ke gedung Jadi kayak Bangunan sendiri Ya betul Itu sering Jadi bercandaan orang pekalongan Kalau Sholat itu boleh dilanggar Ya boleh Tapi itu nama tempat Bukan nggak Kita sholatnya sembarangan Bukan Jangan Disalah artiin Maksudnya Ya itu Terus kata kedua Laut Laut Nah sekarang dibalik Kalau dilanggar bahasa Indonesia itu Kata kerja Terus di pekalongan Kata benda Sekarang kata laut itu diganti nih Kata benda Kata benda Kalau di pekalongan itu kata kerja Laut kalian tahu lah Air biru Asin Ocean Tempat tinggalnya Spongbob Iya Kayak lagu Cina ya Ocean Lagu Cina bukan Hau siang Hau siang Terus Kalau di bahasa Pekalonganya Laut itu istirahat Istirahat Biasanya siang Break Break Makan siang itu laut Biasanya ada kata tambahnya tuh Lautan di siii Lautan di siii Terus ada lagi Asik kerja Lagi tahu-tahu lupa waktu Ada orang yang keluar Wah kemana? Mau laut? Wah jauh banget Kirain mau ke laut Cuma mau makan Caranya mana yang laut Kok ada yang warung Lautnya pindah Terus Kata selanjutnya ada lolos 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 itu Agak mirip sih ini sih Ini sebenernya agak mirip ya? Agak mirip ya Kalau lolos itu Ya kita Lanjut 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 ke babak selanjutnya itu bisa disebut lolos Iya Kalau nggak Lepas Lolos itu kayak Lepas dari kejaran ya Lepas dari kejaran ya Lari dikejaran Lepas dari kejaran itu lolos Lepas dari kejaran itu lolos Tapi kalau di Pekalongan itu apa tuh? Konteksnya ke benda sih Benda Kalau misalnya ada Misalnya ballpen nih Ballpen ada tutupnya Terus lepas aja dilolosin Dilolosin Dilolos Ya agak mirip-mirip sih Cuman beda Beda dari konteks Terus Terus Main 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 Kalau di Bahasa Indonesia kan main itu kata kerja Kata kerja Bermain Playing Play Tapi kalau di itu Kayak amazing Amazing kayak pujian ya Wah main Misalnya beli motor baru Terus dimodif Wih modifnya main Main Nah gitu Itu unik sih Kalau enggak Kalau ada cewek Pake makeup Wih makeupnya main Main Ya gitu harus main-main makeup sih Ya Berikutnya aja lah Mentok 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 Kalau mentok tuh ya udah Ketemu depan Detain ya Detain Mentok Buntu lah itu Buntu Oke Kalau kan ini bukan mentok Tadi udah sedih mentok 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 tuh sejenis ungas Apa sih kalau bahasa Indonesia itu Men Bukan 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 Bahasa jauh gak sih Banyak Mentok Apa ya Menta Bukan Sejenis ya Unggas kayak bebek Bebek Angsa Angsa Nentok Ya ini Apa ya Entok Entok mungkin entok ya Iya entok Mungkin entok ya Oh iya entok Bukan 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 Entok Entok bukan Eh bukan bukan Tapi tangannya gini Itu langsung aja Langsung aja lah Berikutnya Ngasih Ngasih itu yang memberi Kalau di bahasa Indonesia Tapi kalau di pekalongan apa tuh Ini kayak Ada Padanan karena itu Nanti Tapi ada Sampai gitu ya Sampai Tapi ada beberapa DNA yang kalau itu Pakai yang kasih Ngasih Kamu main Ngasih Subuh Subuh Sebenarnya maksudnya Sampai Tapi kayak Lebih konotisnya Lagi Enggak negatif juga Maksudnya juga bisa Maksudnya Maksudnya Kerja Kok kerja Ngasih kok ini Gopo Kata selanjutnya Ada Pata 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 tuh kalau di bahasa Indonesia Kan putus Putus ya Broken Broken Kalau di Indonesia Eh di BSI Kalongan apa Kalongan itu Gacauan Gacauan Lakon Tapi konteksnya kebenda Benda betul Jadi kalau main Apa ya Gapurian Gapurian Gapuran itu ada patahnya Ada patahnya Cuman yang sisanya kan disimpan Nah itu Kalau yang buat Dibuat Majunya itu Patah itu Patahnya itu Kalau enggak apa ya Ada itu Main engkle Engkle Ada patahnya Patahnya Itu patah Itu ya patah ya Iya itu patahnya Tapi Berhubung Udah jarang pakai jadi Agak susah Tapi itu patah Patah Tapi Tapi Kontesnya kayak benda kecil Tapi bisa gak sih Kalau kita balapan motor Motor disebut patah Gap bisa juga Emang benda kecil Benda kecil Pasti benda kecil buat main-main Terus yang Gua pijar 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 itu Kalau dibahas yang misalnya Pijar-pijaran Cahaya Kemeler gelap Kemeler gelap Lampu Ada pijarnya Tapi kalau di pekawangan apa ini Ini semacam Apa ya Kalau katanya Kamu kayak gitu aja Pijaran kayak gini sih Kenapa harus Kenapa harus seperti ini Iya Kenapa harus Kenapa harus seperti ini Pijar kok kuih Kenapa harus seperti itu Iya kan Iya Aduh bahasa Indonesia Susah Itu cuma ada di pekawangan Ada beberapa kata itu Emang cuma ada di pekawangan Pijar kok kuih Kata-kata liane banget sih Pijar gitu Ini pijaran masuk nih Sel banget Ini ngapain Berikutnya udah lah Ada sedeng 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 itu Cukup Itu bahasa Jawa juga ya Iya Tapi di pekawangan ada sedeng 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 itu Gawaras Gila Miring Sinting Saya Itu sedeng Berikutnya Tunggal Tunggal itu Tunggal satu Satu Tapi kalau di pekawangan itu Ada kata Ada arti lain Ada lainnya Cuman walaupun ada mirim-mirim sih Itu sisanya Lainnya Lainnya Biasanya dateng dua orang Terus dateng seorang Tunggalin di Satunya mana Satunya mana Sisanya mana Itu tunggal Terus ada Wadi Kalau ini bahasa Jawa juga Wadi itu Buat yang belum tahu bahasa Jawa Pasir 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 Debul ya Ya Tapi juga berarti takut Iya Betul Wadi kan takut ya Iya Padanan sama-sama Katanya Bacanya juga sama Wadi Wadi Takut sama pasir Ini homo-homo yang benar Homograf Homo-pon sama Homoning Eh bukan homo Bahasanya juga sama-sama Bahasa Jawa Bahasa Jawa Dua-duanya bahasa Jawa Homo sejati Homo-homo Ini homo banget Oh Oh Oke 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 Kalau pasir kayaknya yang ada H Jadi Wadah Itu Jadi kalau pasir itu harus ada H nya Wadah Jangan lupa Gitu takut gitu Kalau pasir pakai H Yang terakhir nih Terakhir Last but not least Kentel 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 itu ya Kentel gak encer Kentel 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 Bentur Bentur Kentel 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 Krupal Pent Shaun Pukul ya Kaijinneng emaan Tetap aja Untuk Mitra 15 15 15 15 15 15 15 15 15 45 kategori Homo, nanti kalau kalian nemu kata-kata lagi yang masuk kata-kata Homo bisa tulis di komen ya, terus buat kalau yang suka sama video ini bisa klik tombol like, buat yang nggak suka bisa klik tombol subscribe, jangan lupa share ke semua sosial media kalian, jangan lupa tontonin terus channel kita karena bakal ada update-an-update seru lainnya, terus sampai jumpa di video kita berikutnya dadah